Kali ini saya akan membuat Indomie goreng nyemek Saya pakai 2 bungkus mie instan Indomie goreng mie aceh Dibuka dulu bungkusnya Dan untuk mie goreng nyemek ini teman-teman Paling cocok pakai Indomie goreng yang rasa mie aceh Dikeluarkan dulu seasoningnya Seasoningnya ini sangat komplit ya teman-teman Ada chili oil, ada kecap dan juga saus Jadi nanti lebih enak rasanya Juga saya pakai 2 butir telur Saya pecahkan dulu Dan ternyata teman-teman 1 butir telur ini sudah busuk ya Padahal tadi baru dibeli dari Alfamart Ternyata sudah busuk Jadi ini saya buang Jadi yang saya pakai hanya 1 biji aja ya Nah hanya ini aja nanti yang saya pakai Oke disisihkan dulu telurnya Bahan selanjutnya disini ada 2 siung bawang putih dan juga 2 siung bawang merah Supaya nanti lebih wangi dan juga lebih gurih tentunya Kedua bawang ini akan saya cincang halus Buat teman-teman yang tidak suka ditambahkan seperti ini boleh di skip aja ya Tapi kalau mau lebih gurih teman-teman langsung aja dipakai bawang seperti ini Nah sudah halus ya seperti ini disisihkan dulu Dan supaya ada rasa pedasnya saya tambahkan 6 buah cabai rawit caplak Diiris tipis-tipis seperti ini Dan karena saya sangat suka bawang teman-teman Saya tambahkan juga 1 batang bawang pre Nah bagian batangnya ini nanti akan ditumis bersama bawang merah dan bawang putih Jadi saya potong kecil-kecil Sedangkan untuk bagian daunnya ini akan diiris halus Dan juga ini ada 1 tangkai seledri Supaya nanti aromanya lebih wangi dan juga lebih gurih banget ya Tapi kalau teman-teman tidak suka aroma bawang seperti ini di skip aja gak apa-apa Oke sudah selesai dipotong-potong bawang pre dan juga seledri Sekarang saya panaskan wajan Lalu saya tuang minyak secukupnya Dipanaskan dulu minyaknya Lanjut dimasukkan bawang merah, bawang putih, batang bawang pre dan juga cabainya tadi Ditumis dulu semuanya sampai benar-benar matang dan wangi Oke dan ini sudah matang teman-teman sudah wangi langsung aja saya masukkan air Saya masukkan air sebanyak 500 ml ya Karena ini pakai 2 bungkus Saya biarkan dulu sampai mendidih airnya Airnya sudah mendidih saya cemplungkan 1 butir telur tadi dan langsung dikocok Supaya tercampur ke dalam airnya ini dan juga nanti supaya lebih creamy ya Kuahnya Sambil diaduk-aduk terus Lanjut disini saya masukkan sebagian seasoningnya Diaduk dulu sebentar supaya tercampur merata Nah setelah itu langsung aja dimasukkan mie-nya Oke lanjut saya masukkan seasoningnya yaitu kecap, saus dan juga chili oilnya Dan supaya lebih gurih teman-teman disini akan saya tambahkan juga ya Saus sambal Sebanyak 2 sendok makan Nah setelah itu langsung aja diaduk semuanya agar tercampur Sambil ditekan-tekan mie-nya supaya lebih cepat Apa ya Lebih cepat lepas Ini kelihatan masih banyak airnya ya teman-teman Tapi nanti ini akan mengental Nah seperti ini ya Airnya juga sudah mulai mendidih Kuahnya Oke lanjut saya masukkan bawang pre dan juga seledri-nya Ini kuahnya sudah mulai mengental Diaduk-aduk sebentar Dan ini gak boleh lama banget ya teman-teman Supaya nanti mie-nya tidak overcook Oke sudah matang langsung aja saya pindahkan dalam piring Indomie goreng nyemek ini sangat enak banget ya teman-teman Aromanya juga sangat wangi Nah ini dia teman-teman dari 2 bungkus indomie goreng nyemek Ini enak banget sangat-sangat gurih Buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya teman-teman Silahkan rekuk di rumah Karena ini beneran enak banget ya Terima kasih buat teman-teman yang menonton video kali ini Buat yang mau rekuk silahkan Dan sampai jumpa di video berikutnya